hai 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 ini macam mana ini saya mau kopi satu jadi itu berapa itu 5 ringgit kita boleh beli kopi di sini macam lewat air lah ya saudaranya lewat air lagi kalau Indonesia lewat air semangat kerja Oke jadi kita ya bye-bye Assalamualaikum saya boleh duduk depan biar kita lihat suasana hehehe iya siapa nama John saya nama Obi John Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bandara KL A1 Malaysia kenapa aku di bandara ini aku pun tak tahu lah kenapa ya tapi bagus juga bandaranya Oke jadi apa-apa benda saya nak pergi ke kucing Sarawak menggunakan pesawat malindo air apati malindo air Malaysia Indonesia nah macam itu aja lah ya jadi apa benda Jom kita cari kontrol dulu nah mula-mula kalian akan cari macam di Indonesia juga macam batam ke Jakarta gitu ya Nah banyak nih malindo air bisnis kelas malindo air ekonomi hal berarti kita yang ekonomi kelas ya Jom kita cari dulu yang ekonomi kelas boleh Halo misi oke oke sama macam di Indonesia juga so kita kena check-in macam pergi Batam Jakarta atau Surabaya gitu ya sekarang kita kita mau berdimpas terima kasih kaya ya jadi kalau kalian ke kucing jangan lupa menggunakan malindo air sekarang kita cari tempat duduknya kelai jadi tadi usahakan kalian udah habis karantina atau apalah ya usahakan kalian dokumen yang lengkap baru boleh ke kucing Sarawak nanti di kucing Sarawak perlu kalian tahu paspor kalian akan dicop imigrasi lagi padahal satu Malaysia kan maksudnya sama-sama Malaysia tapi setelah sampai kalian di kucing Sarawak dia akan dicop lagi sama imigrasi perlepasan Jom kita cari dulu Oke kita udah di pintu perlepasan antarbangsa pintu dalam negeri nah dia ada dua cabang sini ya antarbangsa dan luar negeri kalau kalian mau pergi ke Indonesia Singapura dia akan di sebelah sini domestik ya Oke kita dicek lagi sama polis di depan so sekarang saya akan opkan kamera ini dulu nanti kita akan sambung di depan soalnya Oke saya sudah boarding pas ya tuh boarding pasnya di sebelah sana so perlu kalian tahu disini enggak ada cop paspor lagi di immigration pas kita pergi ke kucing Sarawak tapi perlu kalian tahu pas sampai kita di kucing Sarawak nanti di tep di apa namanya tuh di bandaranya kita akan dicop oleh migration ya padahal dia satu Malaysia kan tapi dia kita akan dicop lagi Oke beginilah suasana di bandara satu KLI satu ya Malaysia keren kita boleh shopping dulu nih kita boleh ikut sana Malindo Malindo tak boleh Oh tak boleh ini khusus apa ini ini khusus naik apa ini bagi Oh Bangi untuk untuk pergi mana ini ini tadi saya orang-orang VIP Oh VIP Oh oke jadi ini khusus orang kaya lah ya kita yang miskin nggak boleh masuk hahaha oke naik banget ini khusus orang VIP baru boleh naik buat kita yang biasa nggak usah naik lah ya eh eh empat jom kita masuk dulu ke Malindo air beginilah suasana tempat nunggu di Malindo air tuh pesawatnya ada di sebelah sana ini adalah pertama kali saya akan menaiki pesawat Malindo air oke ya sejenis sejenis lion air ya kalau di Indonesia ini macam sejenis boeing lion air ini kursinya bagus nih kita coba kursi ini dulu pramugari halo kak halo hai kak ini 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 adalah pramugari Malindo air Malaysia cantik-cantik ya hehehe wih kerennya dia macam pakaian batik air gitu ya dia macam batik air Indonesia gitu dia punya pakaian gitu ya ini bagusnya di Malaysia ya jadi kalau orang tua dan baby itu diutamakan dulu ya Bro ya oke ini bedanya di Indonesia atau di Malaysia ya jadi orang tua itu diutamakan dulu sama yang punya anak atau baby gitu ya jadi kalau yang dewasa atau yang lajang itu tunggu dulu beda kan bukan nak geruduk-geruduk macam saya pergi di Batam Jakarta itu kan sembarangan gitu nah yang punya baby dulu saya on the way oke bro coba keren terima kasih ya ya jadi perlu kalian tahu beginilah suasana kita check-in mau masuk kapal bye 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 oke jam kita tinggalkan dulu kaya lah E1 satu jam ya perjalanan kita ke Sarawak ini satu jam halo halo hehehe kamelia wow ini macam batik air ya ada kelas bisnis gitu pesawat ini macam pesawat batik air ada kelas bisnisnya Malindo air oke cantik-cantik ya perumagarinya hai hai selamat siang oke makasih 19 17 16 19 D 19 D Oke sebelah sini gitu ya Oke jadi saya sudah duduk di kursi saya apa yang ada kita dapat ya buku-buku dan saya duduk di nyam-nyam di atas ini dia lambang dia lion air ya kalau di Indonesia Malindo air ini tuh singa sama-sama lambang singa jadi apa-apa benda jom sekarang sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke kucing Sarawak oke jadi saya sudah salah duduk ini adalah tempat abang saya sebelah sini saya sudah salah duduk ya oke jadi kita sudah mahu meninggalkan PLA1 pasangan peningkat kepala dan bernafasan seperti biasa anda mesti memakan corong terlebih dahulu sebelum membantu mereka di bawah tandaan anda dan ini jangkan keseramatan bagi selang ekonomi ia yang terletak di ruang bawah tempat duduk anda dan bagi selangnya ia terletak di bawah tempat letak tangan di bahagian tengah oke jadi kita lagi mau meninggalkan bandara PLA1 oke jadi sekarang kita sudah sampai di atas langit cuaca di luar sangat terang dan sebentar lagi aku akan jalan ke toilet seperti biasa aku ingin tahu ke anda disini ada tempat jual gitu aku belum tahu ini dia jual apa gimana nanti kita akan tanya berapa harga kopi satu dan mie satu di pesawat ini ya biar kalian tahu ini macam mana ini ini kita ada kopi saya mau kopi satu jadi itu berapa itu 5 ringgit 5 ringgit jadi kita boleh beli kopi disini macam lian air lah ya boleh saudaranya lian air lah ini ya kalau Indonesia lian air oke harga kopi satu 5 ringgit sahaja kalian boleh beli makan tak ada makan ya makan kita ada bagi sahaja bagi sahaja ya bagi berapa? 7 ringgit nah buatlah oke jadi disini aku beli bagi sama kopi 5 ringgit sama 7 ringgit tapi duit saya dipik bisa ambil boleh oke sebetulnya maki nak maki apa? ada kari dengan ayam 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 ya oke jadi kita udah roti-roti ada roti-roti? tak ada ya? nasi tak ada nasi lemah gitu semua pengen order online ada sebab kopi ya kalau nggak kopi lengkap lah ya ada nasi gitu ya kalau nggak kopi nggak ada nasi gitu jualan iya semua banyak semua yang ada dalam menu itu semua ada semua ada ya sekarang semua limi oke satu lagi oke jadi sekarang kita makan mie kopi dulu jadi harga kopi 5 ringgit ini 7 ringgit kalau kalian boleh ini kalian boleh order ya oke oke seperti biasa jadi saya sudah selesai makan ya nah beginilah suasana di pesawat malindo air oke kita pergi ke beletia dulu oke jadi ini adalah toilet dia atau tandas dari pesawat malindo air so kita masuk dulu kita lihat dulu bila punya toilet wow bersih apa yang disediakan di sini ada tisu saja kok jatuh pula tisunya hahaha balok orang kampung bro ya beginilah suasana di toilet di larang merokok di dalam tandas ini namanya tandas kalau di Indonesia ini namanya toilet oke oke sekarang kita keluar dulu jom ini kakak kakak ya semangat kerja ya oke jadi kita kembali untuk duduk di bank yang yang ini ini yang ini Pembangunan 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 Pembang akan barcode macam apalah namanya itu ya kita akan siapkan satu barcode disini jom Oke kita udah sampai di kucing Wow sangat bagus besar ya Oke macam dilengkawi juga ini kucing besar ya so tadi saya mau cerita sedikit buat kalian yang mau datang ke kucing Sarawak ini kalian siapkan dokumen-dumeng kalian saya sampai sendiri tadi ya sebab ada ada sedikit masalah sedikit tadi di paspor saya jadi saya lama di dalam sampai orang udah sepi udah kosong Oke jadi beginilah suasana di Sarawak kucing kucing Sarawak Malaysia ya Sarawak Sabah welcome to jadi apa yang ada di sini di depan sana ada bus mungkin Oke jadi sekarang saya sudah sampai di Sarawak ini mobil apa pula ini my fee beginilah suasana di bandara Sarawak Malaysia Oke di dalam bandara tadi di dalam immigration tadi itu saya lama sebab ada masalah sedikit so kalau kalian pergi ke kucing Sarawak usahakan kalian punya paspor atau permit dan dokumen lengkap ya sebab kalau enggak nanti kalian akan ditahan di sini sebab di sini itu dicop paspor lagi dicop immigration lagi ya pokoknya dicop lah nanti aku cerita sedikit lah kalau ada masa jadi saya mau naik apa dari sini di mana kita tunggu bus kayaknya disini enggak ada bus pula ya so sebentar dulu Oke jadi disini kayaknya enggak ada bus so saya akan menggunakan teksi lah ya berapa ongkos teksi jom kita cerita-ceritalah sama orang teksi itu sekarang saya mau pergi ke terminal bus atau ke kucing lah ya so disini enggak ada bus masuk kita harus menggunakan teksi untuk menuju ke terminal bus kucing Sarawak kenapa aku pergi sana aku pun tak tahulah kenapa jadi sebelum kita berangkat kita tanya abang saya mau pergi ke terminal bus oke jom saya boleh duduk depan biar kita lihat suasana iya siapa nama abang siapa nama siapa nama siapa nama jom saya nama obi jom abang jom oke jadi memang enggak ada bus jadi bandara ini bandar saja ada di sini enggak ada bus untuk pergi ke sana tak ada ya harus pakai teksi lah ya oke kita tinggalkan dulu bandara lengkawi nah beginilah caranya kalian kalau mau pergi ke kalau kalian mau pergi ke apa namanya itu pergi ke terminal bus atau ke kotanya lah ya oke oke jadi kita udah sampai di station bus begitulah perjalanan saya dari Kuala Lumpur menuju ke Bandar Kucing Sarawak Malaysia jadi apa-apa benda saya akan akhiri video ini sampai di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila kalian mau lihat suasana terminal ini kalian boleh lihat lagi video aku nih jadi apa-apa benda berapa bos 20 sebentar ya ongkos dekat saja ya 20 jadi saya sudah sampai di Kucing Sarawak yaitu terminal Kucing Sarawak kenapa aku sampai sini aku pun tak tahu jadi apa-apa benda kita akan review suasana terminal Kucing Sarawak ini jom kita jumpa di video berikutnya bye-bye bye-bye